Sementara itu, pemirsa rangkaian arak-arakan naga dan barongsai pada perayaan Cap Gomeh 2024 di Kota Pohon Tienak ditiadakan. Keputusan ini diambil panitia karena momen tersebut berdekatan dengan pelaksanaan pemilu serta demi munculkan pemilu yang damai. Ketua Panitia Pelaksana Cap Gomeh 2024 Kota Pohon Tienak Hendri Pangestuli menjelaskan selain rangkaian arak-arakan naga dan barongsai, rangkaian kunjungan ke rumah pada perayaan Cap Gomeh juga ditiadakan. Hendri berikaskan pemerintah Kota Pohon Tienak maupun kepolisian tidak pernah melarang rangkaian arak-arakan naga dan barongsai. Namun keputusan itu murni diambil karena kesadaran mengingat sejumlah istrasi maupun lembaga lainnya serta para petugas keamanan menjalani tugas yang berat pada masa pemilihan umum. Meskipun rangkaian arak-arakan naga dan barongsai ditiadakan perayaan Cap Gomeh 2024 di Kota Pohon Tienak tetap diselenggarakan. Panitia menggelar rangkaian pekan promosi dan kuliner serta berbagai acara hiburan lainnya. Kegiatan itu dipusatkan di Jalan Diponekoro mulai 18 Februari hingga 24 Februari 2024. Ini untuk panitia mungkin kita fokus di sepanjang Ponekoro ya pasar malam. Itu saja sih, kita fokus ke sana. Jadi untuk baik kunjungan rumah, arah-arakan barongsai dan naga kita tiadakan. Apabila ada kawan-kawan yang melakukan kunjungan ke rumah-rumah itu, itu diluar tanggung jawab dari pihak panitia. Ketua Panitia pelaksanaan Cap Gomeh Pohon Tienak Henry Pangestuli berharap masyarakat dapat memahami dan memakmumi keputusan tersebut serta berharap pemilih 2024 berjalan lancar, aman dan damai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.